Diam-diam kader PDIP Eva Kasundari jadi calon legislatif atau caleg lewat Partai Nasdem. Pihak PDIP pun langsung memecat Eva Kasundari. Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, membenarkan bahwa Eva Kasundari telah menjadi pacaleg Partai Nasdem. Pihaknya juga sudah mendaftarkan Eva Kasundari ke KPU sebagai caleg. Mengejutkannya, pendaftaran caleg Eva Kasundari melalui Partai Nasdem ternyata tanpa sepengetahuan PDIP. Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP bidang ideologi dan kaderisasi, Jarod Saiful Hidayat, seperti dikutip Tribunews.com. Jarod mengatakan Eva Kasundari bergabung dengan Nasdem tanpa adanya komunikasi dengan DPP PDIP. Dia tidak mengetahui alasan tiba-tiba ex-anggota DPR RI itu berpindah ke Nasdem. Namun begitu, Jarod menyatakan partainya juga sudah bersikap atas keputusan Eva tersebut. Dia bilang Eva sudah resmi diberikan sanksi berupa pemecatan sebagai kader PDIP. Terima kasih telah menonton!